halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di video saya di syam media channel ya pada video kali ini saya akan ngasih tahu cara eh gimana sih ngatasi remaker AI ya setelah kreditnya nol itu gimana cara tambah kreditnya seperti yang banyak ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar ya seperti anda lihat teman-teman ya di sini kredit saya nol ini kredit saya nol ya dan bagaimana supaya kredit ini menjadi banyak lagi gitu teman-teman ya Oke sebelum ke tutorialnya teman-teman bantu dukung channel saya dengan tekan tombol subscribe nya dan jangan lupa ditekan tombol like juga ya teman-teman ya maaf ada suara kucing Oke terima kasih buat yang udah subscribe ya yang udah diklik tombol like nya langsung aja kita ke tutorialnya teman-teman ya teman-teman seperti kita ketahui bersama bahwa demaker AI ini sekarang lagi lagi booming lagi banyak dipakai sama orang-orang untuk mengkreasikan hasil image dari AI lain seperti Bing ya teman-teman gitu seperti mengganti wajah atau membuat gambar versi remaker AI teman-teman bisa bisa lihat di konten-konten saya sebelumnya ya teman-teman ya di konten-konten saya sebelumnya di sini banyak banget eh tutorial mengenai Bing AI dan cara membuat mengganti wajah seperti ini ya cara mengganti wajah animasi atau foto keluarga di Bing AI itu bisa diganti dengan remaker AI namun kendalanya setelah beberapa kali dicoba mungkin teman-teman ada yang belum puas dengan hasilnya sampai habis kreditnya limit gitu ya teman-teman Oke jadi caranya seperti ini teman-teman ya teman-teman kalau sudah masuk ke remaker AI kalau sudah masuk ke remaker AI seperti ini ya Hai dengan kredit yang sudah nol teman-teman tinggal login aja lagi ke login kembali ya di sini di isu di pojok kanan atas ini ada gambar profil ya deket-deket tanda amplop ini klik aja sini ya klik aja keluar ya teman-teman ya Hai teman-teman klik luar dan jika sudah keluar seperti ini teman-teman tinggal klik login atau daftar ini ya teman-teman eh sign in memakai akun-akun email yang lain gitu akun email yang belum pernah dipakai di dimaker AI seperti contoh saya akan memakai eh yang satu ini temen-temen ya nah ini teman-teman ya Hai jika teman-teman menggunakan email baru Gmail baru ya jadi kreditnya akan bertambah atau restart dari nol dari restart dari awal dengan kredit ya ya lumayanlah ada 61 kredit ini seperti ini ya teman-teman ya seperti itu jadi teman-teman tinggal menggunakan saja nanti kalau habis bisa eh sign in pakai email yang lain yang belum pernah teman-teman gunakan Oke mungkin itu aja untuk tutorial kali ini terima kasih sudah menyimak dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh saya ditulis di kolom komentar sekian video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh